Viraunya video kerumunan pengunjung kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada minggu 5 September lalu membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram. Ditemui di gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Ramai Petang, Anies menyebut jika pengelola kafe telah mengkhianati kerja keras jutaan orang yang bekerja untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Jakarta. Bahkan Anies memberikan sanksi tegas berupa pembukuan operasi kafe Holy Wings Kemang sampai pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir. Itu betul-betul merendahkan usaha semua orang. Karena itu kita tidak akan membiarkan yang seperti ini untuk melenggang tanpa kena sanksi yang berat. Sanksinya tidak boleh operasi titik. Tidak bisa beroperasi sampai pandemi ini selesai. Selain itu, Anies juga tengah menyiapkan teknologi untuk mendeteksi para pengunjung yang mendatangi tempat yang dianggap melanggar aturan PPKM di Ibu Kota. Pengunjung yang melanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi hingga tak bisa pergi ke tempat umum manapun. Jadi kalau Anda berada di tempat yang sudah ada pelanggaran, sebelum keluar Anda akan di-scan semuanya. Oke, di-scan Anda masuk dalam black lace. Orang yang tidak bisa pergi kemana-mana nanti. Karena kemanapun Anda pergi, Anda akan ditolak. Anies meminta agar warga Ibu Kota senantiasa menaati protokol kesehatan agar tak ada lagi peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta